Intro Lintasilah jalan-jalan Yerusalem Lihatlah baik-baik dan camkanlah Periksalah di tanah-tanah lapangnya Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan Dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu Sekalipun mereka berkata Demi Tuhan yang hidup Namun mereka bersumpah palsu Ya Tuhan Tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka Tetapi mereka tidak kesakitan Engkau meremukan mereka Tetapi mereka tidak mau menerima hajaran Mereka mengeraskan kepalanya Lebih daripada batu Dan mereka tidak mau bertobat Lalu aku berpikir Itu hanya orang-orang kecil Mereka adalah orang-orang bodoh Sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan Hukum Allah mereka Baiklah Aku pergi kepada orang-orang besar Dan berbicara kepada mereka Sebab mereka yang mengetahui jalan Tuhan Hukum Allah mereka Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkanku Telah memutuskan tali-tali pengikat Sebab itu singa dari hutan Akan memukul mati mereka Dan serigala dari padang yang kersang Akan merusakkan mereka Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka Setiap orang yang keluar akan diterkam Sebab pelanggaran mereka amat banyak Dan kesesatannya besar sekali Bagaimana kalau begitu Dapatkah aku mengampuni engkau Anak-anakmu telah meninggalkan aku Dan bersumpah demi yang bukan Allah Setelah aku mengenyangkan mereka Mereka berzinah Dan bertemu ke rumah persundalan Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasam Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya Masakan aku tidak menghukum mereka Karena semuanya ini Demikianlah firman Tuhan Masakan aku tidak membalas dendamku Kepada bangsa yang seperti ini Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga Rusakanlah Tetapi jangan membuatnya habis lenyap Buanglah carang-carang pokok anggurnya Sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda Telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku Demikianlah firman Tuhan Mereka memungkiri Tuhan dan berkata Dia tidak berbuat apa-apa Malah petaka tidak akan menimpa kita Perang dan kelaparan tidak akan kita alami Para nabi akan menjadi angin Firman Tuhan tidak ada pada mereka Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Oleh karena mereka berkata seperti itu Maka beginilah akan terjadi kepada mereka Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku Menjadi api di dalam mulutmu Dan bangsa ini menjadi kayu bakar Maka api akan memakan habis mereka Sesungguhnya Aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Suatu bangsa yang kokoh kuat Suatu bangsa dari dahulu kala Suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya Dan yang tidak engkau mengerti Apa yang dikatakannya Tabung panahnya seperti kubur yang terenggana Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan Mereka akan memakan habis hasil tuayanmu Dan makananmu Akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan Akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu Akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu Akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu Yang kau andalkan Tetapi pada waktu itu pun juga Demikianlah firman Tuhan Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap Dan apabila kamu bertanya-tanya Untuk apakah Tuhan Allah kita Melakukan segala hal ini atas kita Maka engkau akan menjawab mereka Seperti kamu meninggalkan aku Dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing Di suatu negeri yang bukan negerimu Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yaakob Kabarkanlah itu Yehuda dengan mengatakan Dengarkanlah ini Hai bangsa yang tol Dan yang tidak mempunyai pikiran Yang mempunyai mata tetapi tidak melihat Yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar Masakan kamu tidak takut kepada aku Demikianlah firman Tuhan Kamu tidak gemetar terhadap aku Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut Sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya Biarpun ia bergelora Ia tidak sanggup Biarpun gelombang-gelombangnya ribut Mereka tidak dapat melampauinya Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak Mereka telah menyimpang dan menghilang Mereka tidak berkata dalam hatinya Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita Yang memberi hujan pada waktunya Hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim Dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk pangat Kesalahanmu menghalangi semuanya ini Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu Sesungguhnya Di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya Seperti penangkap burung Mereka memasang perangkapnya Mereka menangkap manusia Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung Demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya Orang gemuk dan gendut Disamping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan Dan tidak mengindahkan hukum Tidak memenangkan perkara anak yatim Dan tidak membela hak orang miskin Masakan aku tidak menghukum mereka Karena semuanya ini Demikianlah firman Tuhan Masakan aku tidak membalas dendamku Kepada bangsa yang seperti ini Kedahsyatan dan kengerian Terjadi di negeri ini Para nabi perlu buat palsu Dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang Dan umatku menyukai yang demikian Tetapi apakah yang akan kamu perbuat Apabila datang kesudahannya Larilah mengungsi Hai orang-orang benyamin Dan sama seperti padang yang paling disukai Sehingga gembala-gembala mendatanginya Beserta kawanan ternak mereka Mereka telah memasang kemah-kemahnya Sekelilingnya Masing-masing memakan habis Apa yang didapatnya Persiapkanlah perang melawan dia Ayo Marilah kita maju menyerang Pada tengah hari Ayo Marilah kita maju menyerang Pada waktu malam Dan merusakkan puri-purinya Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Tebanglah pohon-pohonnya Dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem Itulah kota yang harus dihukum Hanya penindasan saja di dalamnya Seperti mata air meluapkan airnya Demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya Luka dan pukulan selalu ada kulihat Terimalah penghajaran Hai Yerusalem Supaya aku jangan menarik diri daripadamu Supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi Menjadi negeri yang tidak berpenduduk Beginilah firman Tuhan semesta alam Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel Seperti pokok anggur dipetik habis-habisan Kembalilah seperti pemetik buah anggur Dengan tanganmu Mencari-cari buah pada ranting-rantingnya Kepada siapakah aku harus berbicara Dan bersaksi Supaya mereka mau memperhatikan Sungguh Telinga mereka tidak bersunat Mereka tidak dapat mendengar Sungguh Firman Tuhan menjadi cemohan bagi mereka Mereka tidak menyukainya Tetapi Aku penuh dengan kehangatan murga Tuhan Aku telah payah menahannya Harus menumpahkannya kepada bayi di jalan Dan kepada kumpulan terunah bersama-sama Sesungguhnya Baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap Baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya Rumah-rumah mereka Akan beralih kepada orang lain Bersama ladang-ladang Dan istri-istri mereka Sesungguhnya Aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini Demikianlah firman Tuhan Sesungguhnya Dari yang kecil sampai yang besar diantara mereka Semuanya mengejar untung Baik nabi maupun imam Semuanya melakukan tipu Mereka mengobati luka umatku Dengan memandangnya ringan Katanya Damai sejahtera Damai sejahtera Tetapi tidak ada damai sejahtera Seharusnya mereka merasa malu Sebab mereka melakukan kejijikan Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu Dan tidak kenal noda mereka Sebab itu mereka akan rebah Di antara orang-orang yang rebah Mereka akan tersandung jatuh Pada waktu aku menghukum mereka Firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Ambillah tempatmu di jalan-jalan Dan lihatlah Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala Dimanakah jalan yang baik Tempuhlah itu Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan Tetapi mereka berkata Kami tidak mau menempuhnya Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga Firmanku Perhatikanlah bunyi sangka kalah Tetapi mereka berkata Kami tidak mau memperhatikannya Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa Dan ketahuilah hai jemaat Apa yang akan terjadi atas mereka Dengarlah hai bumi Sungguh Ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka Akibat dari rancangan-rancangan mereka Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku Dan menolak pengajaranku Apakah gunanya bagiku Kamu bawa kemenyan dari sieba Dan tebu yang baik dari negeri yang jauh Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu Dan korban-korban sembilihanmu Tidak menyenangkan hatiku Sebab itu Beginilah firman Tuhan Sungguh Aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini Supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya Bapak-bapak serta dengan anak-anak Tetangga dan temannya Semuanya akan binasa Beginilah firman Tuhan Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara Suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi Mereka memakai panah dan tombak Mereka bengis tidak kenal belas kasihan Suara mereka gemuruh seperti laut Mereka mengendarai kuda Berlengkap seperti orang maju berperang Menyerang engkau Hai puteri Sion Kami telah mendengar kabarnya Tangan kami sudah menjadi lemah Lesu Kesesakan telah menyergap kami Kami kesakitan Seperti perempuan yang melahirkan Janganlah keluar ke padang Dan janganlah berjalan di jalan Sebab pedang musuh mengamuk Kegentaran datang dari segala jurusan Hai puteri bangsaku Kenakanlah kain kabung Dan berguling-gulinglah dalam debu Berkabunglah Seperti menangisi seorang anak tunggal Merataplah dengan pahit pedih Sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu Aku telah mengangkat engkau di antara umatku Sebagai penguji Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya Dan harus menguji tingkah langkah mereka Semua mereka adalah pendurhaka belaka Berjalan kian kemari sebagai pemfitnah Sekaliannya mereka berlaku busuk Puputan sudah mengembus Tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam Tembaga dan besi Sia-sia orang melebur terus-menerus Tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan Sebutkanlah mereka perak yang ditolak Sebab Tuhan telah menolak mereka Nyanyian siara daun Sungguh Alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama Dengan rukun Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh kejanggut Yang meleleh kejanggut harun Dan ke leher jubahnya Seperti embun gunung hermon yang turun ke atas gunung-gunung sion Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Kehidupan Untuk selama-lamanya Bila kayu habis Padamlah api Bila pemfitnah tak ada Redalah pertengkaran Seperti arang untuk barang menyala Dan kayu untuk api Demikianlah orang yang suka bertengkar Untuk panasnya perbantahan Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah Masuk ke lubuk hati Seperti pecahan periuk bersalutkan perak Demikianlah bibir manis dengan hati jahat Terima kasih telah menonton! Kitab Matius Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud Anak Abraham Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar Peres memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boas dari Rahab Boas memperanakan Obed dari Rud Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari istri Uria Salomo memperanakan Rehabeam Rehabeam memperanakan Abia Abia memperanakan Asa Asa memperanakan Yosafat Yosafat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Uzia Uzia memperanakan Yotam Yotam memperanakan Ahas Ahas memperanakan Iskia Iskia memperanakan Manashe Manashe memperanakan Amon Amon memperanakan Yosia Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya Pada waktu pembuangan ke Babel Sesudah pembuangan ke Babel Yekonya memperanakan Sealtiel Sealtiel memperanakan Zerubabel Zerubabel memperanakan Abihuud Abihuud memperanakan El-Yakim El-Yakim memperanakan Azor Azor memperanakan Zadok Zadok memperanakan Akim Akim memperanakan Eliud Eliud memperanakan Eleazar Eleazar memperanakan Matan Matan memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yusuf, suami Maria Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Jadi seluruhnya ada empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud Empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel Dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya Adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Hal itu terjadi Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya Dia mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetubuh dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Pertama-tama aku menasihatkan Naikkanlah permohonan Doa syafaat Dan ucapan syukur untuk semua orang Untuk raja-raja Dan untuk semua pembesar Agar kita dapat hidup tenang dan tentram Dalam segala kesalahan Dan kehormatan Itulah yang baik Dan yang berkenan kepada Allah Juru selamat kita Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Karena Allah itu Esa Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Antara Allah dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Yang telah menyerahkan dirinya Sebagai tebusan bagi semua manusia Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan Untuk kesaksian itulah Aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul Yang kukatakan ini benar Aku tidak berdusta Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi Dalam iman dan kebenaran Oleh karena itu aku ingin Supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa Dengan menadahkan tangan yang suci Tanpa marah dan tanpa perselisihan Demikian juga hendaknya perempuan Hendaklah ia berdandan dengan pantas Dengan sopan dan sederhana Rambutnya jangan berkepang-kepang Jangan memakai emas atau mutiara Ataupun pakaian yang mahal-mahal Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah Seharusnya lah perempuan berdiam diri Dan menerima ajaran dengan patuh Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar Dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki Hendaklah ia berdiam diri Karena Adam yang pertama dijadikan Kemudian barulah hawa Lagi pula bukan Adam yang tergoda Melainkan perempuan itulah yang tergoda Dan jatuh ke dalam dosa Tetapi perempuan akan diselamatkan Karena melahirkan anak Asal ia bertekun dalam iman Dan kasih Dan pengudusan dengan segala kesederhanaan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih